Kami selanjutnya ada Iwan Hermawan di Flyover Sleepy, Jakarta. Iwan, selamat malam. Apa yang terjadi di sana? Ya baik, Kuspa. Terima kasih. Dan saat ini saya berada di tol dalam kota yang di Flyover Sleepy, tepatnya di depan Jakarta Design Center. Dan di sini memang sejak sore tadi juga terjadi semacam kerusuhan begitu. Namun demikian, kami sendiri belum mengetahui informasi dari mana sebenarnya masa ini berasal. Ada kemungkinan ini adalah masa yang berasal dari siswa SMK dan SMA yang tadi melakukan unjur saya, namun sudah bercampur dengan masa dari pertamburan. Dan saat ini di belakang saya polisi sedang melakukan penyekatan begitu, karena di sebelah, di ujung Flyover Sleepy tersebut, masa cukup ringas dan mereka melakukan berbagai macam pelemparan dan pembakaran. Dan seperti di belakang, di samping saya, di tol dalam kota yang menuju ke arah Cawang, seperti kita bisa lihat, kita mungkin agak mendekat sedikit. Masa sudah merangsek. Dan polisi di sebelah kanan saya, Polisi di sebelah kanan saya juga sempat melakukan penembakan gas air mata untuk menghalau masa. Oke, Iwan bisa disampaikan kepada kami mengapa ada rentetan mobil di tempat Anda melaporkan sekarang. Padahal kita tahu tol bukannya ditutup, Iwan, dari mulai tol Cawang menuju ke arah Sleepy. Betul, memang tadi sempat jalanan tol yang menuju ke arah Grogol ditutup tepat di Flyover Sleepy. Namun kemudian tadi sekitar tak lama setelah Adhan Maghrib, jalanan yang menuju ke arah Grogol dibuka. Tapi kemudian karena masih banyak konsentrasi masa di ujung jalan, di ujung Flyover, kemudian masih terjadi kemacetan seperti yang bisa terlihat saat ini. Dan namun situasi yang sebaliknya, arah sebaliknya menuju ke arah Cawang, tampak masih tertutup total karena di ujung Flyover tersebut memang masih terdapat konsentrasi masa yang cukup banyak dan cukup beringas juga begitu, puspa. Artinya mobil-mobil ini menunggu sampai dengan pintu keluar Sleepy yang kita tahu mungkin masih berjarak sekitar 800 hingga 1 km. Artinya pihak kepolisian tidak melakukan apapun, apakah ada evakuasi yang dilakukan untuk para pengendara yang tidak tahu apa-apa mungkin? Sampai sejauh ini yang kami perhatikan memang tidak ada evakuasi apapun bagi pengendara ataupun pengendara atau pemilik kendaraan mereka, polisi hanya melakukan penutupan jalan karena memang tadi situasinya cukup berbahaya di sini karena banyak timpukan-timpukan batu. Sementara dari arah sebaliknya kami sendiri belum begitu jelas karena kami tidak berhasil mencapai ke lokasi keseberang sana karena memang situasinya tidak aman bagi kami untuk melakukan peliputan atau pemencar informasi keseberang flyover begitu, puspa. Dan seperti yang Anda bisa lihat, masa sebenarnya karena jalanan yang menuju ke arah grogol dibuka maka masa kemudian beralih ke jalanan yang jalur menuju ke arah cawang. Apakah ada polisi yang masuk ke dalam jalan tol? Karena kita kalau melihat di ujung sana, Iwan, ada masa yang justru mendekati mobil-mobil dengan menggunakan senjata? Ya, polisi saat ini berjaga di jalan tol jalur yang menuju ke arah cawang seperti yang Anda bisa lihat di sini. Ini polisi sedang melakukan penjagaan, sementara di arah sebaliknya yang menuju ke arah grogol, tampak harus lalu lintas dibiarkan begitu saja oleh kepolisian untuk mungkin niatnya adalah untuk sekaligus menghalau masa juga begitu. Puspa, dan sampai saat ini seperti terlihat di belakang saya polisi masih melakukan penjagaan dan mencoba untuk memecah konsentrasi masa begitu kami sendiri tidak mengetahui sampai kapan ini polisi akan mengambil tindakan yang cukup kuat untuk membubarkan masa yang berada di ujung jalan flyover di Slippi sepatnya di tol dalam kota ini. Puspa. Iwan, dari pantauan Anda sejak pukul berapa aksi ini memanas di tengah jalan tol ini? Penutupan jalan tol sendiri dimulai tadi sekitar pukul 4 sore jadi ketika mulai ada kericuhan di belakang gedung DPR ternyata di depan gedung DPR-MPR sendiri masih juga terdapat kita lihat di sini kayak tampaknya polisi sedang melakukan sedang maju melakukan untuk memecah konsentrasi masa. Oke kembali lagi Puspa jadi penutupan jalan ini tadi sekitar pukul 4 sore dan memang pada pantauan kami dari pukul 4 sore itu di pertigaan Slippi di perempatan Slippi itu memang sudah terjadi aksi pelemparan batu terhadap polisi maupun fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitaran di jabatan Slippi dan tadi kami sempat melihat halte busway di Slippi sendiri memang keadaannya cukup rusak begitu walaupun kami tidak mengetahui seberapa parah kerusakannya karena kami tidak bisa mendekat karena situasinya cukup berbahaya bagi kami begitu Puspa. Iwan sampai tempat Anda berada melaporkan saat ini apakah terasa efek-efek dari gas air mata? Betul sekali Puspa karena itu kami saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan Google atau kacamata pelindung ini dan kami juga bersiap dengan masker juga begitu dan lebih untungnya lagi kami diuntungkan dengan situasi angin yang tidak mengarah kepada kami karena jika angin mengarah kepada kami jika ditembakkan gas air mata tentu kami yang akan terkena begitu Puspa. Baik Iwan mungkin nanti bisa Anda menjauh sedikit bisa mencari informasi dari para pengemudi kendaraan yang terjebak di situ apa yang mereka pikirkan kemudian harus mencari cara seperti apa apakah dapat sosialisasi dari pihak kepolisian baik. Sampai sini terima kasih Iwan atas informasi Anda. Hati-hati di sana kami tunggu update selanjutnya dari Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.